Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Agung Sumargo. Di video kali ini, saya ingin mencoba mengupas tuntas kenapa kita harus melakukan upload video. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Yooo! Oke, seperti yang teman-teman ketahui, mengapa kita harus melakukan upload video? Nah, sebenarnya upload video yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, saya akan mencoba jelaskan di belakang saya ini. Jadi, upload video yang kita pakai itu adalah formatnya 1.3.1. Nah, ini format secara umum ya, 1.3.1. Nah, tetapi kalau waktunya masih ada, kita bisa tambahin lagi 3.1. Nah, 1.3.1.3.1 ini artinya apa? Nah, satu video ini, ini adalah video yang satu tema. Channel besar. Nah, pertama yang kita lakukan adalah satu ini video di channel besar yang satu tema. Misalnya, tema kita tutorial. Nah, maka kita harus upload dengan channel tutorial. Ya, nah, atau misalnya tema video kita itu tentang vlog jalan-jalan. Nah, upload dengan video vlog di channel besar. Contoh misalnya Ruben Onsu, kemudian Andri Taulani, atau yang lain. Ya, vlog besar kan ada. Atau misalnya video kita itu berhubungan dengan mancing. Oplos dengan channel-channel besar yang temanya mancing. Nah, lalu tiga video ini, ini adalah video kita. Video kita sendiri. Nah, video kita sendiri tiga. Ya, video kita tadi, kita tonton full durasi. Ya, lalu berikutnya, ini satu video lagi. Yang lain, ya. Di channel besar, tapi yang lain. Ini, video satu tema juga, channel besar lain. Nah, ini. Ya, lalu berikutnya, berikutnya itu adalah tiga lagi, tiga video kita. Nah, salingkari dengan warna biru, video kita. Tiga video kita. Yang berbeda ya, yang berbeda-beda, kita tonton video kita berturut-turut tiga. Lalu, satu terakhir ini adalah satu tutup dengan video, satu tema. Tema channel besar lain. Nah, inilah format untuk Oplos video 13131. Ini. Ya, nah. Teman-teman yang sudah pernah melakukan ini, pasti tentunya sudah bisa dan sudah paham. Gunanya apa? Ini untuk mengaitkan, mengaitkan algoritma YouTube video kita, ini dengan channel-channel besar yang lain. Ya, penontonnya supaya terkait dengan channel-channel yang satu tema, tentunya. Nah, teman-teman perlu diketahui, melakukan Oplos video ini adalah gunakan channel cadangan. Atau akun cadangan, ya. Gunakan channel cadangan atau akun cadangan. Ya, ini penting supaya kita harus tahu. Nah, yang perlu saya jelaskan lagi, teman-teman. Kita juga perlu meng-Oplos video dengan cara bekerja sama dengan teman-teman kita yang lain. Kenapa? Nah, contoh saya berikan model seperti ini. Contoh nih, ketika saya berada di sini, ini video saya. Saya kasih nama. Video Agung Sang Dewa. Nah, ini video saya di sini. Saya upload di lokasi ini. Nah, saya mempunyai akun cadangan juga. Di luar dari video saya ini, ada beberapa akun. Dan saya Oplos. Saya meng-Oplosnya menggunakan jaringan internet di rumah saya. Di sini juga. Nah, tentunya jaringan internet yang masuk ke video saya ini, Agung Sang Dewa ini, ya di sini-sini aja. Di satu lokasi. Itu kalau kita menggunakan akun sendiri, akun cadangan kita sendiri, meng-Oplos video kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak terdeteksi oleh YouTube dan traffic-nya bagus, kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Contoh yang mudah. Kita punya keluarga masing-masing yang mungkin berjauhan, berbeda tempat. Misalnya contoh, saya punya keluarga ada di daerah Jawa, ya. Misalnya di Surabaya, di sini. Nah, kalau keluarga saya ini juga meng-Oplos video saya, secara otomatis, ya, secara otomatis nih, teman-teman, ini traffic-nya akan ke sini. Nah, ke sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga punya keluarga yang ada di luar daerah lagi. Misalnya saya punya keluarga ada di, mana, misalnya di Medan. Di Medan. Nah, ini daerah Medan. Nah, keluarga saya di Medan juga meng-Oplos video. Nah, maka traffic-nya akan seperti ini. Masuk, ini video kita. Nah, jadi tidak berputar-putar di sini saja. Itulah Oplos video. Nah, bagaimana seandainya itu dilakukan oleh teman-teman kita yang tempatnya berjauhan. Nah, misalnya ada di lokasi-lokasi lain nih. Misalnya nih. Ada di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Banyak sekali. Otomatis jalur traffic YouTube yang membaca itu. Ini akan bagus. Nah, ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Lagi. Di sini. Kalau itu dilakukan setiap hari. Seperti ini. Video kita akan semakin banyak terrekomendasi oleh algoritma YouTube. Nah, dan tidak terdeteksi spam. Ya, oleh sebab itu, teman-teman, saya menyarankan untuk kita semua sebagai YouTuber pemula. Nah, mari kita melakukan Oplos video, tapi kita juga harus bekerja sama dengan teman-teman kita yang lain. Teman-teman YouTuber pemula yang lain ya. Atau dengan keluarga kita tadi. Kita minta tolong keluarga kita. Yang empatnya berjauhan. Mungkin juga, kita juga bisa mengoplos dengan YouTuber pemula yang ada di luar negeri. Misalnya contoh yang di tempat jauh. Kita pancing nih. Kita tonton videonya dulu. Misalnya dari India. Dari Thailand. Kita tonton videonya. Nah, kita tonton dulu videonya. Ke sini. Nah, dia akan nonton juga video ini ke sini. Balik. Ya. Oleh sebab itu, nah, ini contoh traffic yang bisa saya gambarkan ketika kita mengoplos video supaya tidak terjadi spam. Nah, seperti ini. Nah, itulah teman-teman, betapa pentingnya kita mengoplos video dan meminta bantuan kepada teman-teman kita yang sesama YouTuber pemula. Oke? Jadi, supaya apa? Trafik, alur pembacaan trafik di metadata YouTube ini supaya menyebar. Akhirnya video kita bisa terrekomendasi di beranda-beranda YouTuber pemula yang lain, beranda-beranda subscriber, ataupun di beranda YouTube khususnya viewer-viewer alami. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai trik Oplos Video 131 dan alur Oplos Video supaya terbaca oleh trafik YouTube itu tidak smart. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan belikan like pada video ini dan jangan lupa untuk berkomentar, tulis apapun. Mungkin teman-teman belum paham apa yang saya jelaskan, boleh tulis di kolom komentar, ada pertanyaan, boleh juga. Atau mungkin ingin sharing, boleh juga untuk menulis di kolom komentar. Dan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung di channel Agung Sang Dewa. Dan, jangan lupa yang baru ketemu, silakan berikan subscribe di channel Agung Sang Dewa. Supaya saya semakin semangat untuk membuat konten. Terima kasih, sampai jumpa dan dadah! Terima kasih, yow! Terima kasih, yow!